Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Apa kabarnya hari ini teman Semoga diberikan kemudahan Kelancaran dan keberkahan Amin 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 Oh ya teman-teman Hari ini kita akan berbagi tips ya Untuk perawatan keladi ya Supaya teman-teman tuh Keladinya insyaallah subur Terus cepat besar Dan insyaallah bermanfaat ya teman-teman Oh ya teman-teman Untuk keladi Keladi itu adalah salah satu tanaman arawits ya teman-teman Yang mempunyai ciri khas tersendiri ya Jadi jangan sampai Keladi teman-teman itu Mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya Karena apa Karena keladi itu Perawatannya itu gampang-gampang susah ya Maka dari itu Cukupilah dan insyaallah media tanamnya Kalau terpenuhi Atau medianya yang poros Insyaallah perkembangan keladi juga bagus teman-teman Ya oleh sebab itu Kita akan berbagi tips ya Gimana sih cara perawatan Keladi-keladi Anakan menuju remaja ini Dan semoga bermanfaat ya teman-teman Ya Untuk pertama Keladi-keladi itu Yang perlu diperhatikan itu media tanam ya Media tanam itu sangat perlu Untuk perkembangan keladi ya Oleh sebab itu Media tanam itu Sangat perlu ya Jadi itu media tanam Usahakan yang poros Selain poros Media tanam itu Usahakan yang baru ya Media tanam yang poros itu pakai apa aja ya mas ya Untuk media tanam poros Itu bisa pakai Kokopit Terus sekam mentah Sekam bakar Terus Humus bambu Bisa juga pakai Lapukan tanat sawit Dan biasanya pakai Daun yang rontok itu juga bisa Teman-teman Daun yang rontok itu bisa Tanaman apa aja Kalau kita Pakai daun yang Daun yang kering itu Kita pakai daun terambesi Teman-teman Ya Daun terambesinya Seperti ini ya Nih Ini contoh daun terambesi Teman-teman Nah Daun terambesinya itu Sebelumnya di fermentasi ya Di fermentasi itu Sekitar Satu bulan ya Untuk fermentasi Biasanya kita pakai E4 sama Molasso ya Molasso itu apa ya Molasso itu adalah Kalau biasanya itu Tetes tebu teman-teman Itu adalah salah satu bahan Untuk pembuatan micin ya Biasanya Sari-sari micin yang sudah Tidak pakai atau Sudah Reject atau gimana Biasanya Dijadikan molasso ya teman-teman Ya Terus kita pakai E4 E4 itu Kalau tidak salah itu Ada tiga teman-teman Ada yang pink Merah atau kuning Kalau biasanya Untuk pertanian itu Yang kuning ya Usahakan yang kuning ya Itu bagus kok Dan fermentasinya Sesuai dengan resep ya Atau sesuai dengan panduan Itu Insya Allah Aman teman-teman Dan bisa dipakai ya Karena apa Karena media Kalau tidak di fermentasi Itu biasanya Mengakibatkan Nanti Penyakit-penyakit Atau hewan-hewan Yang sebelum di Media sebelumnya Itu akan ikut teman-teman Biasanya Kalau di fermentasi itu Nanti medianya Itu akan steril Oleh sebab itu Usahakan medianya Di fermentasi ya Kalau teman-teman Tidak sempat Beli Tidak sempat fermentasi Itu bisa beli Di toko Pertanian Toko Bunga Atau toko Pertanian Insya Allah Medianya ada teman-teman Terus Yang kedua Yang kedua Itu faktor utama Juga itu teman-teman Masalah penyiraman Atau air ya Air itu sangat perlu Karena apa Karena itu Salah satu tanaman Yang suka dengan Kelembapan ya Teman-teman Karena Keladi itu Suka dengan Kelembapan ya Usahakan Kalau teman-teman itu Medianya Selain poros Terus Medianya juga Lembab ya Karena Keladi itu Suka kelembapan ya Biasanya kita Penyiraman itu Dua hari sekali Teman-teman Ini tadi habis Kami siram Teman-teman Ini contoh Keladi-keladi yang Beben menuju Remaja teman-teman Nih Warnanya Seperti ini Keladi-keladi koleksiannya Seperti itu ya Keladi-keladi yang Kami koleksi Teman-teman Selain itu Kalau teman-teman Tidak sempat pakai Penyiraman Bisa juga pakai Tatakan air Seperti ini Nah Ini tatakan air Kita pakai Itu teman-teman Pakai bekas Biskuit nih Nah Ini pakai Pakai bekas Biskuit itu Bisa pakai Biskuit apa aja Itu teman-teman Itu Jadi Untuk mengatur Air itu Lebih mudah Dan biasanya itu Segini Paling tidak Satu santian meter Teman-teman Itu biasanya Itu bagus teman-teman Karena apa Karena nanti Kalau keladinya Pakai itu teman-teman Pakai seperti Tatakan air Itu insya Allah Kita mengurangi Apa Untuk itu teman-teman Untuk Penyiraman Biasanya lebih efisien Karena apa Karena nanti Kalau Itu Pakai tatakan air Itu biasanya Kita seminggu sekali Untuk penyiraman Karena Keladi itu Salah satu tanaman Yang suka dengan Kelembapan Terus Faktor yang ketiga Faktor yang ketiga Itu masalah Simat Simat itu apa Simat itu Sinar matahari Karena Nanti Kalau Keladi Kekurangan simat Itu biasanya Mengakibatnya Stangnya akan Memanjang Teman-teman Stangnya itu Memanjang Biasanya Keladi Kurang simat Itu Stangnya Memanjang Dan Biasanya Daunnya itu Mengecil Jadi Usahakan Teman-teman Kalau punya Keladi Simatnya terpenuh Simat yang Bagus Itu Pukul 7 pagi Sampai jam 11 Itu bagus Karena Kandungannya Ada Di simat Itu mengandung Vitamin D Untuk Perkembangan Keladi Juga bagus Biasanya Nanti Untuk Perkembangan Keladi Kalau simatnya Bagus Atau terpenuhi Perkembangan Keluar daunnya Itu juga Cepat Teman-teman Dan Biasanya Juga Itu Warna Warna Keladinya Itu cepat Keluar Biasanya Juga Gitu Ini Kekurangan simat Seperti ini Contoh Keladi Kalau simatnya Belum terpenuhi Seperti ini Dan hasilnya Seperti ini Kalau simatnya Daunnya itu Sudah mulai Keluar karakternya Teman-teman Contoh Keladi Yang masih Hijau Seperti ini Dan Warna Keluarnya Warna aslinya Juga Cepat keluar Teman-teman Walaupun Kecil-kecil Sudah mulai Mempesona Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Kalau punya Keladi Warna hijau Itu Jangan khawatir Itu besarnya Insya Tidak hijau Teman-teman Dia akan Mutasi Seperti ini Ini sudah mulai Keluar warna Aslinya Warnanya itu Bintik-bintik Bintik-bintiknya Sudah mulai Nge-pinknya Sudah keluar Teman-teman Insya Allah Bagus kok Warna hijau Karena kita Apa itu Penuh dengan Kejutan Hijau-hijau Teman-teman Hijau-hijau Terus yang Faktor keempat Faktor keempat Itu masalah Pemupukannya Usahakan Tanaman Keladi Teman-teman Itu Pemupukannya Itu juga Rutin Bisa Seminggu Sebulan Sekali Atau Dua minggu Sekali Pemupukannya Itu bisa Pakai apa Aja Teman-teman Tapi sesuai Dengan resep Atau Sesuai Dengan Ketentuan Atau Cara Pemakaian Karena Apa Nanti Kalau Kelebihan Itu Juga Tidak Bagus Teman-teman Biasanya Akan Mengakibatkan Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Biasanya Akan Mengalami Daunnya Rontok Terus Daunnya Kelama-lama Menguning Dan Akhirnya Durman Durman Itu Proses Dimana Keladi Seperti Puasa Atau Menyelesaikan Diri Biasanya Ciri-cirinya Salah Satunya Salah Satu Keladi Kalau Durman Itu Lama-kelamaan Daunnya Merontok Terus Kelama-kelamaan Daunnya Habis Teman-teman Dan Biasanya Tinggal Umbi Tapi Tenang Aja Teman-teman Itu Keladi Teman-teman Itu Sebenarnya Tidak Mati Itu Dia Biasanya Lagi Proses Pembesaran Umbi Jadi Nanti Kalau Sudah Bangun Dari Durman Itu Biasanya Teman-teman Itu Nanti Daunnya Itu Biasanya Karakter Aslinya Keluar Kalau Keladi Bangun Dari Durman Teman-teman Jadi Kalau Teman-temannya Keladi Kalau Tidak Mau Durman Itu Usahakan Pakai Tatakan Air Atau Penyiraman Rutin Jangan Sampai Keladi Teman-teman Itu Kekeringan Biasanya Itu Salah Satu Faktor Yang Akan Mengalami Keladi Itu Bisa Durman Terus Faktor Keempat Itu Usahakan Keladi Teman-teman Itu Jangan Apa Kena Air Hujan Air Hujan Secara Langsung Karena Apa Karena Nanti Kalau Keladi Terkena Air Hujan Secara Langsung Biasanya Teman-teman Itu Mengalami Seperti Ini Seperti Keladi Terkena Air Hujan Secara Langsung Biasanya Dan Itu Gosong Dan Lonyot Seperti Ini Keladi Terkena Air Hujan Secara Langsung Karena Kandungan Yang Ada Di Air Hujan Itu Mengandung Asam Sulfat Yang Sangat Tinggi Jadi Itu Biasanya Makan Mengakibatkan Seperti Daunnya Itu Lonyot Terus Gosong Dan Akhirnya Biasanya Lama-kelamaan Juga Daunnya Habis Teman-teman Tapi Kalau Sehari Dua Hari Kena Air Hujan Insya Allah Aman Kok Teman-teman Ya Mungkin Mungkin Cukup Sampai Disini Teman-teman Untuk Pembahasan Masalah Tips Perawatan Keladi Alal Lompong Q Dan Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Semoga Kita Semakin Semangat Untuk Permasalahan Tentang Dunia Keladi Dan Cukup Sampai Disini Kita Akhiri Dan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye